Halo subscriber Mas Koko Jumpa kembali Kali ini kita akan mereview Sebuah mesin Honda C series Tempatnya ini basicnya C70 Terus kita upgrade Kita modif Pakai head BRT Nah ini yang kemarin nungguin Kapan jadi Gimana hasilnya setelah dipasang Ya seperti ini ya kurang lebih Nah hari ini kita akan Bahas spek apa aja yang ada Di dalam mesin ini Oke yang pertama dari samping kanan Ini Pakai bak supra series Entah ini tipe KEV atau KFM Seperti inilah penampakannya Terus ini untuk burungnya Atau selindernya Ini pakai supra Kodenya gak kelihatan ya dari sini Oh ini pakai punya supra fit Kode partnya KFM Terus ini yang utama headnya BRT Dengan spesifikasi Ukuran clap 2824 Yang udah porting ya Nah yang si porting ini Terus untuk Apa itu Noken asnya Atau camsapnya Juga pakai BRT Tipe Apa ya Standard harian Oke seperti ini Setelan clapnya Retainernya Seperti itu ya Ini kemarin dikerjakan di Bengkel mana Di Jawa Timur Diameter piston Yang hanya Sekitar 55mm Ini cuman pakai piston 55mm Dengan diameter piston 55mm Kita padukan Dengan stroke Atau langkah standarnya Supra 49,5 Itu ketemu cc 117 cc ya Oke seperti itu Nah tampak di atas Ini juga modifikasi Pakai Dynamo staternya C800 Seperti ini Penampakannya ya Kelihatan Gede banget Oke kita berhentikan dulu Karena ada yang muter musik Mengganggu sekali Kita ngopi dulu aja Sambil makan Gedang goreng Oke review Kita lanjutkan Kita bahas Spek dalemannya Untuk draftgear nya Ini masih Standardnya Supra 1769 Untuk rasionya Itu ada Beberapa Rasio Yang diganti ya Entah Berapa Gigi 1 atau 4 Atau keduanya Ada yang diganti Tapi saya lupa Belum tanya ke Apa Yang rakyat mesin ini Dikasih Gigi berapa Maksudnya Gear 4 nya itu Dikasih Atau dibikin 23 per 23 Atau masih Standardnya 23 per 24 Tidak tahu ya Oke Kita putar dulu Mesinnya Kita bahas Di bagian Sisi kiri Untuk bagian Sisi kiri Seperti ini ya Tampak bagian Tutup Noken Atau KM Safe nya Ini Dimodifikasi Biar ada Tempat untuk Membuang Hawa Panas Atau Wap Wap Bertekanan Di dalam Mesin Terus Ini Bak Mahnet nya Pakai Supra Mantara Supra KFM Atau Kev Kurang Paham Saya Kita Lihat Bagian Magnet nya Seperti Apa Bagian Sator Rotor nya Wah Ternyata Kenceng Banget Ini Biar Tampilan Lebih Bagus Ini Pejar Tayang Pakai Pilok Sepertinya Nah Ini Bekas Jajatannya Membleber Kemana Mana Bekas Jajatan Untuk Mengecat Ini Bak Magnet Ntar Ini Harus Diketok Ketok Bisa Dilepas Sembarangan Bisa Bisa Nah Sudah Bisa Terlepas Seperti Ini Tampilan Untuk Stator Atau Spool Masih Standar Seperti Supra Fit Ini Page Untuk Keren Apa Untuk Keren Apa Ini Lampu Dan Pengisian Ini Pake Lima Terus Yang Satunya Ini Untuk Pengapian Jadi Pengapian Masih Standar AC Untuk Magnet Ini Pake Magnet Apa Magnet Apa Green Mungkin Ya Hampir Sama Terus Untuk Tonjolan Magnet Juga Masih Standarnya Ini 11 Millie Panjang 11 Millie Tonjolan Pickup Pulsernya Terus Ininya Ya Seperti Normalnya Udah Grand Atau Sprafit Yang Pake Double Stator Seperti Itu Overall Ya Oke Oke Seperti Itu Review Spek Mesin C Cer Ini Kurang Lebih Oh Ya Tambahan Ini Kenapa Warnanya Beda Ini Yang Kering Kesebelah Kanan Ini Ini Dulu Pake Punyanya Cina Yang Udah Pompa Oli Kanan Seperti Ini Warnanya Dulu Harga Berapa 350 Beli Ke Seller Jogja Oke Seperti Itu Review Base Basic C70 Kita Modifikasi Daleman Suprafit Capuraduk Pokoknya Terima kasih Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Kembali Di Line Waktu Dan Kesempatan Terima Kasih